Ya pemirsa, pada jelang hari raya Idul Fitri, pedagang daun ketupat di pasar Angso Duo menjamur. Banyaknya permintaan daun ketupat jelang lebaran membawa berkah tersendiri untuk pedagang daun ketupat dengan omset hingga 500 ribu rupiah per hari. Momen hari raya Idul Fitri dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, menjaga silaturahmi serta saling memaafkan. Bersamaan pada momen Idul Fitri dilakukan dengan menyantap hidangan atau makan besar bersama keluarga. Salah satu menu wajib saat Idul Fitri adalah ketupat. Pengaman berbahan dasar beras dengan pembungkus yang terbuat dari anjaman daun kelapa ini. Merupakan salah satu pelengkap hidangan saat lebaran. Ketupat kerap disajikan bersama bulai ayam atau daging. Pada hamil satu lebaran Idul Fitri, pedagang daun ketupat menjamur di kawasan pasar Angso Duo di mana lebaran membawa berkat tersendiri untuk para pedagang daun ketupat muslimat. Dalam sehari, pedagang mampu menjual ratusan ikat daun ketupat. Harga yang ditawarkan pun beragam. Untuk daun ketupat dengan ukuran kecil dijual 10 ribu rupiah per ikat Dengan satu ikat berisi 10 buah daun ketupat. Sedangkan yang berukuran besar dijual dengan harga 15 ribu rupiah. Berapa hari ini yuk? Apa? Banyaknya? Ah, lumayan lah. Tapi masih enak kemarin. Perikol gak berikutnya. Berapa yuk yang lalu jual hari ini? Maksudnya? Berapa banyaknya gitu? Bapak tadi baksinnya 400 ribu rupiah. Masih pesisor lah. Pesisornya sehari kita bisa dapat berapa yuk? Rata-rata? Berapa lah? Banyak tahun ini juga lah. Berapa kira-kira? Banyaknya gak pesannya. Gak dapat. Gak dapat. Gak dapat. Berapa kira-kira yuk? Dwe-dwe. 500 adol lah. 500 sehari ya. Ayo. Rutin dagang musiman ini ya? Alhamdulillah, tiap tahun. Tiap tahun. Omset yang didapatkan oleh pedagang daun ketupat musiman ini cukup fantastis. yakni mencapai 500 ribu rupiah per hari. Ria Agustin, JAKTV, melaporkan. Raihlah kemenangan, selamat lebaran. Selamat hari lebaran, mari kita saling memaafkan. Selamat lebaran, selamat lebaran. Raihlah kemenangan, selamat lebaran. Selamat lebaran, selamat lebaran.